Halo guys, dan selamat datang di WorldSBK Day 1, baby. Here we go. Kita lagi di atasnya, di atas, guys. Dan kita bisa lihat nih si Toprak dan mereka-mereka ini lagi super full. Dan itu jadi kayak nyari time yang paling terbaik. Kalau kalian bisa lihat mereka nih, sekarang lagi ngomong-ngomong sama timnya juga. Dan disitu kalian bisa lihat ada motor-motornya, guys. Oh my God, dream bike banget. R1M. Topraknya yang Irox, guys. Dari belakang kalian bisa lihat, segini banyaknya fans-nya si Batista ini. Ini kayak ada family picture, guys. Gila, guys. Ada CBR 600-nya baru, lihat tuh. Ini CBR kalau dijual kayaknya mahal banget, anjir. 600cc doang, 700 juta, guys. Ini ada MV Agusta juga. Motor idaman. Ini salah satu motor dream bike aku juga, guys. MV Agusta, 600cc, 3 silinder. Ada Panigali V2. Cuman 600cc, guys. Bukan 800cc, ini harusnya 800cc. Cuman, ini downgrade. Biar nyocokin spek balapnya WSBK, lihat tuh. Dan disini, mereka bakal tes suara kenal pot. Ini kayak mereka kena tilang gitu ya, guys. Sudah hidup suaranya. Ini kayaknya perlu dikesetau-kesetau juga. Katanya cuma hape 5000 RPM aja doang digebar-gebar ini. Ini pakai decibel meter-nya gitu. Ini ada tim dari FEM atau Dorna juga. Jadi mereka yang profesional banget, guys. Dan mereka bakal ngatur-ngatur juga suara-suara gebernya. Seberapa banyak. Kalau kalian bisa lihat di sini. Tuh. Akra Povic. Aku kurang tahu mereknya apa nih. Dan tipenya apa. Kalau kalian bisa lihat. Suaranya halus. Tapi premium banget, guys. Kualitasnya. Dan pastinya mahal banget. Kira-kira ada yang tahu gak ada diberapa hari yang lepotnya, guys. Kita lihat tulisannya berapa. Itu ada decibel-decibelnya, guys. Kalau kalian bisa lihat itu ada 94 decibel, 41 decibel, 64 decibel. Dan ini ada kayak ini, guys. Ada kayak ini. Cuman, display-nya udah balap banget, ya. Dan ini ZX-6 yang lama. Tapi dengan mesin yang baru, guys. Aku kurang paham juga kenapa alasannya motornya ini dipakai. Mungkin kita bakal tanya-tanya ntar juga. Pada rider-rider. Nah, putusnya saya lainnya, nih. Up next, kita ada Panigale V2 juga. Cuman, ini kelapotnya dengan Termigoni. Lihat, deh. Buntut yang luar cheap dengan kelapot Termigoni. Guys, kita lihat motor yang crash tadi, guys. Kalau kalian bisa lihat, di sini ada R6. Lihat, tuh. Gila, hancur parah. Hancur parah, guys, R6-nya. Gila, ini kira-kira berapa yang kerusakan? Kalau kalian bisa lihat, spark exhaust-nya udah hancur banget. Ini, awas. Awas, awas. Kalau kalian bisa lihat, nih. Nih, itu tuh. Gila. Prime-sider-nya sampe pipis gitu, guys. Bang, ini dibawa kemana, Pak? Dibenerin langsung, ini? Gila. Ini kondisinya mau dicek juga sama Yamaha-Yamaha tim crew lainnya. Sekarang ini kerusakannya parah banget, guys. Tuh. Ini juga mau diturunin sama tim Yamaha-nya, karena mau langsung dibenerin, guys. Harusnya sih langsung dibenerin, ya. Soalnya mereka kan juga motornya stoknya nggak banyak, gitu. Jadi per event, atau per season, atau per map, itu ada maksimum, ada minimal motor yang mereka dapat, nih, juga. Aku kurang paham berapa detail, cuman kita lihat, nih. Proses penurunan motor yang habis crash. Ini ada Yamaha RS6 dari World SSB. Gila, lihat tuh. Ada yang netes-netes, guys. Dan, sepertinya preferenya nyangkut kalau nggak aman. Nah, nih, kalian bisa lihat, nih. Kopling-nya ada yang hancur. Dan, lihat tuh. Ada batu-batu banyak banget di bawahnya. Tuh. Spek-nya, spek gila, nih, guys. Sudah pakai all-ins juga. Pakai cruise shifter. Gila. Nah, tuh, ngelapot. Ngelapot aero, guys. Ngelapot aero-nya udah kayak gini, nih. Kira-kira kalau dijual ada yang mau beli nggak, nih, guys? Gila. Ya, tuh. Hancur banget, anjir. Oh my God. Nah, lihat proses perbaikannya dan proses setelah motor crash di Mandalika tuh gimana, guys. Jadi, motornya akan dibawa. Aku kurang tahu dibawanya kemana, nih. Kita lihat aja, terus. Ini band-nya, kalau kamu bisa, itu ada kayak tetesan oli juga di band-nya. Goodbye. Itu motor bakal dibandering, guys. Di garasi 14. Masuk Youtube. Iya, masuk Youtube. Bilang subscribe untuk cowok-cowok ganteng di sana. Cowok-cowok ganteng di mana? Di luar sana, gitu. Bentar, bentar, bentar. Bentar. Bentar, bentar, bentar. Kalau teman-teman buat cowok-cowok di sana, subscribe Keisha sama Esa, ya. Thank you, guys. Thank you. Udah, enaknya kalau kalian di Fit Town kayak gini, atau di VIP-VIP kayak gini, enaknya kalian bisa kayak nongkrong gitu, ngerokok, sebat, atau minum di bahkan. Kalian disiapin snack-snack juga. Dan kalian bisa lihat kayak, pemandangan-pemandangan motor di bawah ini, guys. Kayak kabar di tinggal besar sekarang, tuh. Ada R1M, ada NV Agusta, ada dari semua tim-tim World SBK ini. Keren banget. Tapi terima kasih banyak ke Spot TV dan memberikan aku akses semua ini, guys. Jadi jangan lupa kalau kalian mau streaming USBK atau streaming sport-sport action yang lainnya, kalian ke Spot TV aja. Itu streaming-nya terbaik, guys, pokoknya. Guys, kalau kalian bisa lihat, di sini ada motor Ducati yang habis crash, guys. Kalau kalian bisa lihat, itu bannya udah kempes banget, anjir lah, tuh. Mempel sama asfal bannya. What the hell? What happened to the tire? Gila, ini sampe dari Pirelli juga lagi investigasi. Ini kenapa bisa kayak gini. Jadi harus di-investigate juga. Ini motor-motornya kenapa, guys, ya. Kalau abis crash ini. Kalau kamu bisa lihat, tuh. Gila. Panigale-nya. Ini nggak separah R6-nya tadi, cuma ini bannya lagi di-investigasi sama Pirelli juga. Ini dilihatin kenapa ini. Kenapa bisa terjadi ini bannya kayak gini, guys. Wih, gila. Banyak banget pihak-pihak dari Pirelli, guys, ya. Ini profesionalisme, nih, namanya. Mereka ngomongin apa, ya, kira-kira. Cuma ini yang gue bisa lihat, kerusakan dari motor ini nggak terlalu banyak. Cuma bannya aja, nih. Dan motornya juga nggak ada berat-beratnya, guys. Nggak ada berat-beratnya sama sekali. Ini crash, yakin. Oh, ini, guys. Di belakangnya ada, tuh. Dan ini juga pake spark exhaust. Oh, my God. Sexy banget, guys, spark exhaust ini. Ini kayak avionic, cuman versi premiumnya banget. Dari luar negeri, nih. Ya, tuh. Dan ini motornya nggak bisa diturunin karena bannya udah kempes, guys. Makanya di-git. Bawain kayak gitu, tuh. Manual. Ini bakal bawa langsung ke pit. Langsung di-git juga. Sama tim-tim mereka. Dan kita lihat, nih. Tuh, bunnya. Goodbye. Dan see you di race star sore, guys, ya. Line up dari 1000cc hari ini, guys. Gila-gila kalian ke WSBK atau ke Mandalika gitu, ya. Pake motor-motor ini, guys. Nah, tapi aku tuh, selain R1M, guys, ya. Aku tuh ada motor idaman baru, nih, guys. Kalo kalian tau, ya. BMW S1000RR 2023, liat tuh. Winglet-nya udah yang baru, guys. Anjir. Guys, liat nih. Aku nggak tau nih motornya siapa. Kalo aku bisa liat, nih motornya Batista. Anjir, liat tuh. Abis crash-nya gitu, hancur banget, guys, kondisinya. Gila. Gitu. Oh my God. Parah, cu. Tadi dia, kalo nggak salah, high side. High side gara-gara nabrak Jonathan Rhea, guys. Gitu. Gila, kita liat prosesnya. Kalo motor crash di Mandalika, nih, gini, gini, guys. Gitu. Gitu. Gitu, rapot Akrapovic-nya. Hancur. Bisa, masih bisa diperbaiki, lah, ya. Bisa, lah. Dijual di second hand. Oh, bisa, lah. Masih bisa di aplos-aplos tinggal, ya. Swing arm-nya ada beberapa part yang hancur. Dan giginya sepertinya nyangkut, ya. Baik, Pak. Tuh, langsung diperbaiki di tempat, guys. Uh, gila, pasirnya. Lihat tuh batu-batunya, guys. Batu-batunya banyak, bud. Jadi gini, lah. Kalo dibuka, guys, bagian-bagian Ducati, ya. Gitu. Langsung dibersihin, langsung dikonstitusi sekarang juga. Dan sayangnya, batista gara-gara crash di super full. Super full, ya? Super full. Yang tadi super full, Pak, ya? Super full, ya? Iya. Gara-gara batista crash di super full, dia harus start di posisi terakhir. Atau di posisi 10, guys. Untuk lift selanjutnya. Gitu, akan senang lagi. Tapi, start. Jangan, dong. Tapi untuk batista, kayaknya gampang banget, ya. Kalo nyari posisi depan lagi, guys. Soal dia kan udah pinter banget. Naik motor, ibarannya kecil. Dan motornya sekenceng ini. Apalagi dengan pake Ducati, dengan seringan gitu, badannya gila. Kok beda banget kayak kita biasa servis di bengkel, ya? Beda? Ini cepet banget, loh. Ini cepet banget. Biasanya kita di Kawasaki, gimana? Minggu, tiga hari. Minggu, tiga hari. Minggu, tiga hari. Minggu, tiga hari. Ini langsung. Ini cuma, parahnya di Oli aja. Minggu, ngambar-ngambar diting aja. Langsung bersih, langsung buka, jok. Mekanik handal, guys. Kira-kira kalo ini, kita servis ini berapa ya bayar mekaniknya? Yang palingan, tengah harga motor. Tengah harga motor. Siap, siap, siap. Karena pengajarannya cepet, ya. Tuh, itu ada kayak shifter-nya, copot. Jadi dia tuh, tadi jatuhnya posisi kiri, guys. Jadi nge-slide gitu. Kalo kita bisa liat, ada di sharing ke bagian kiri ini hancur, guys. Bolong, ya. Sepertinya kena batu. Guys, ini ada pembalap. Aku kurang tau nih, apakah tadi pembalapnya jatuh? Sepertinya iya, guys. Waduh. Kondisinya lumayan parah, ini. Tapi nggak terlalu, ya. Ini yang tadi jatuh, Pak? Iya. Oh. Gila, untung dia selamat, guys, ya. Tapi nggak tau nih, kondisi motornya gimana. Kita liat motornya diturning, guys, dari carry-nya ini. Liat tuh. Oh my God, panjiga EV4-nya hancur, guys. Lampur depannya lepas. Dan tuh kerangka-kerangkanya juga patah. Spockboard depannya patah. Gila. Ini kerusakannya lumayan, ya. Kira-kira ini high side atau nggak, ya? Apa? Tadi high side, ya? Nggak tau, Cio. Aku nggak liat. Aku nggak liat juga. Nggak liat, ya? Gila. Kalau aku punya motor kayak gini, kira-kira bakal kayak apain? Perbaikin atau gimana? Perbaikin lah, Cio. Perbaikin ya? Ya kali, aku buang. Punya duen tuh perbaikin? Nggak, nggak punya. Oh. Gila, ini bannya ngunci juga, nih. Parah sekali, guys. Tuh. Stang depan udah patah. Gila. Hancur parah, coy. Oh my God, lihat tuh. Ini ada BMW S1000 juga. Ini yang parah bagian kiri, sih. Dan motornya barusan tabrakan lagi. Tuh, S1000-nya. Aduh, kerangkanya. Ini motor skotrading, guys. Lihat tuh. Bagian bodi bawahnya, lihat gitu, guys. Kasian banget. Holy fuck. Ini bakal dibawa langsung ke garasinya mereka dan bakal dimendurin, guys. Nih. Jadi sekarang udah sore, guys, ya. Dan para mekanik-mekanik juga lagi bongkar-bongkar motor. Sayang sekali kita nggak bisa lihatin bongkar motor. Karena ya, ada peraturan dari Dorna juga. Kita harus respect. Cuma, kalau kalian bisa lihat sesuatu sana ini, kayak bener-bener sunyi banget. Dan para mekanik juga lagi presisi banget. Ngebenerin motor-motor dan nge-improve untuk besok, guys. Terus, ya. Jadi, ya. Tunggu apa lagi? Kita sampai jumpa di day itu. Jangan lupa di-like and subscribe. Bye-bye.